Partai Pendukung Ganjar Pranowo akan mendeklarasikan bakal cawapres pendamping Ganjar pada hari ini Rabu 18 Oktober. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pengumuman cawapres Ganjar dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Sejak hamin satu jalan pengumuman cawapres Ganjar, banyak bocoran atau klu yang disampaikan sejumlah partai pendukung Ganjar. Termasuk ada peristiwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memanggil Menko Polhukam Mahfud MD. Saat ditanya soal nama cawapres pendamping Ganjar apakah Mahfud MD, Hasto enggan menegaskan. Ia hanya menyebutkan bahwa inisial cawapres Ganjar adalah Indonesia Raya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Beni Rahmadani mengatakan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo berinisial M. Hanya saja Beni tak mengungkapkan siapa sosok M yang dimaksud. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romi mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar adalah sosok yang religius dan berintegritas. Selain itu, ia menuturkan sosok tersebut juga berpengalaman dalam bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun saat ini nama Mahfud MD memang santer diisukan akan dipinang menjadi cawapres Ganjar. Pasalnya, sehari jelang deklarasi yang akan dilakukan hari ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memanggil Menko Polhukam Mahfud MD kekediamannya di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Informasi itu diunggah oleh politisi PDIP Adian Napitupulu di Instagramnya. Tampak Mahfud yang membawa sebuah buku berfoto bersama Megawati.